SCP-1173 ini merupakan fenomena memetik yang topiknya fokus terhadap kepercayaan terhadap Islamic Union of Eastern Samotaries atau Persatuan Islam Samotaries Timur, atau bisa disingkat sebagai IDAS dalam bahaslah asli Yunan ininya. Orang yang terkena efek dari SCP-1173 akan mengetahui beberapa hal terkait IDAS, mulai dari sejarah, kebudayaan dari IDAS itunya sendiri, secara lancar. Akan tetapi, orang yang terkena efek SCP-1173 ini menunjukkan beberapa hal yang bisa dibilang sebagai kesurupan oleh mereka sendirinya. Secara lokasi, IDAS merupakan kebangsaan yang berbicara menggunakan bahasa Yunani di Semenanjung Anatolia dan beberapa pulau yang ada di lautan Aegea. Sesuai dengan namanya, meskipun ini hanyalah delusi dari efek SCP-1173, sebagian besar dari populasi IDAS mengikuti ajaran Islam Sunni, meskipun ada beberapa yang mengikuti ajaran Islam Syiah, dan beberapa kelompok yang mengikuti Kristen Ortodoks, meskipun kebanyakan dari mereka sudah pindah dari sana karena konflik perbedaan agama. Orang-orang biasa bisa terkena efek dari SCP-1173 hanya dengan mendengar sebuah kalimat dari orang yang sudah terkena efek SCP-nya tersebut. Melalui penelitian berlanjut, kalimat tersebut adalah, apakah kalian pernah dengar tentang hal yang terjadi di Samutarais? Orang-orang yang mendengar kalimat ini akan menunjukkan ketertarikan untuk membicarakan topik tersebut, mulai dari konflik militer, bunuhan masal, kelaparan yang merajalela, genosida, atau konflik-konflik lainnya yang terjadi dalam bangsa tersebut. Orang-orang yang tidak terkena efeknya akan dilabel oleh Foundation sebagai orang yang memiliki resistansi pasif terhadap informasi idas, seperti mereka akan tidak mengerti atau mengetahui segala informasi terkait bangsa tersebut, kecuali mereka disuruh untuk membaca atau mengetahui informasi terkait idasnya itu sendiri. Setelah terinfeksi dengan SCP-1173, orang-orang tersebut akan mengetahui kondisi idas sekarang dalam berita atau media lainnya. Bahkan, mereka akan mengetahui bangsa-bangsa yang terdahulunya, yaitu Mahometan Saemotras yang tercatat dalam literatur klasik sampai dengan ke abad 17. Biasanya informasi ini sering banget dikaitkan sama halnya dengan kebudayaan Timbuktu atau Bangkok terhadap nilai-nilai kebudayaan Samutarais. Delusi dari eksistensi idas sebenarnya tidak bahaya secara langsung kepada orang yang terkena efeknya, akan tetapi penelitian skizofrenia yang dilakukan oleh Foundation menghasilkan korelasi bahwa infeksi SCP-1173 dan beberapa abnormalitas dalam penyakit psikologis itu ada kaitannya satu sama lain. Contoh paling utama adalah sekitar lebih dari 800 orang yang jatuh miskin, pengemis, dan jadi gelandangan atau masuk ke rumah sakit jiwa itu terkena infeksi SCP-1173. Dengan tambahan, ketika mereka diinterview, respon yang sering didapatkan adalah bahwa mereka veteran militer idas, orang yang sering ketemu dengan pengebom bunuh diri menggunakan anak kecil atau ibu rumah tangga yang hamil, penggerak revolusi yang berakhir dalam pembunuhan massal, dan orang-orang yang melakukan kejahatan perang dengan tentara Amerika. Mereka juga membuat korelasi atau hubungan yang tidak jelas terkait politik yang terjadi di Rusia. Mereka juga merasa terancam dengan pembesarangan Amerika dan China yang terlibat dalam konflik revolusioner kaum Uyghur, yang dimana mereka juga terinspirasi dalam pergerakan perlawanan orang-orang samoteres. Setelah ditemukan SCP-1173, sebuah survei secara skala besar dilakukan untuk mengantisipasi infeksi SCP-1173 di seluruh jajaran komando SCP Foundation. Upaya untuk melakukan scan ini pun diperlambat karena unit Foundation lainnya mencoba untuk menginfeksi satu sama lain sebanyak mungkin dengan SCP-1173. Konflik antara orang yang mau menginfeksi sebanyak mungkin dengan Foundation yang ingin mengurangi orang yang terinfeksi, menyebabkan Foundation mengeluarkan protokol 1173 Omicron. Nelarang segala komunikasi antarapersonal terkait SCP-1173 dan setuju untuk mengurangi interaksi terhadap orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi. Prosedur penanganan khusus yang dilakukan sebelumnya adalah kita menghapus segala SCP-1173 terhadap IDAS dari semua sumber informasi yang ada secepatnya. Ini termasuk semua yang ada secara online, media cetak, dan lain-lain. Semua informasi akan bisa dibilang sudah dihapus semuanya ketika hanya informasi yang ada di Server Foundation yang tersisa. Tapi sekarang sudah diganti, yaitu segala upaya untuk penahan SCP-1173 di jeda untuk sementara, tiga di kelas yang terkena efek SCP-1173 harus ditahan di Site-38 untuk eksperimen tambahan. Penggunaan kalimat berhubungan dengan SCP-1173 di luar percobaan akan diberhentikan dan digantikan dengan personal baru. Meskipun sangat dibutuhkan untuk menahan segala informasi terkait SCP-1173, dalam situasi apapun, personal foundation tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang menyebarkan informasi tentang SCP-1173. Melainkan, difokuskan untuk mempelajari sifat SCP-1173 dan mencari metode untuk menghilangkan SCP-1173 bagaimanapun juga. Sangat dihimbau untuk jangan melakukan kekerasan sebagai metode menghilangkan atau menahan SCP-1173. Berdasarkan protokol Omikron, sampai sifat dari SCP-1173 bisa diterka lebih lanjut dan upaya penanganan dengan anti-memetik BCD buat, konflik langsung dengan personal yang terinfeksi dan personal foundation harus dijauhi. Pembahasan terkait SCP-1173 secara tidak resmi sangat dilarang untuk menghindari pertikaian antar personal foundation. Jika kalian bisa lihat atau baca pesan ini, berarti komputer kalian telah memverifikasi kalian sebagai salah satu orang yang kebal terhadap reaksi infeksi yang tersebar dalam dokumen SCP-1173 ini. Selamat, kalian telah menjadi salah satu bagian dari kita. Semoga Tuhan memberkati kalian. Omikron protokol tidak diperuntukkan untuk selamanya. Kebanyakan dari kita coba untuk membantu kawan kita yang terinfeksi dengan menyembuhkan mereka dan membuka mata mereka terhadap kenyataan. Mereka yang tidak terinfeksi ngasih yang namanya personal foundation untuk kebal dari virus memetik berbahaya ini, yang dimana kebanyakan dari kita tidak ketahui. Itu aneh banget. Tapi, perang persaudaran antar sesama personal foundation itu lebih dari kata aneh. Maka dari itu, kita melakukan ini. Setidaknya untuk sementara. Kalian sekarang adalah bagian dari pergerakan perlawanan. Entah kalian suka atau enggak. Tapi semua ini ada di bahu kalian. Kalian tidak tahu siapa yang ada di sisi kalian, siapa yang enggak. Kalian tidak akan dikontak terkait masalah ini ke depannya, dan kalian tidak akan bisa membuktikan bahwa kalian mendapatkan pesan ini. Mereka yang terinfeksi ada di sekitar kita, setiap hari. Mulai dari teman, pacar, orang tua, atau bahkan anak kecil. Ada cara buat kebal dari infeksi ini, tapi ada beberapa resiko. Kalian harus mendapatkan campuran dari farmosi foundation yang disebut sebagai amnestik kelas O. Jikalau kalian memintanya dan seseorang yang akan mengirimnya, mereka akan mengirimnya dengan beberapa semprotan hipno ke kalian. Kapanpun itu, ketika kalian bertemu seseorang, coba untuk ngobrol dengan mereka. Tanyakan seberapa mereka paham betul terkait persatuan Islam Samutari Setimul. Bagaimana caranya kalian ngakuin hal tersebut, itu terserah kalian. Cari tahu status infeksi mereka, dan berikan mereka obat jika lo bisa. Mereka yang terinfeksi ngira kita masih tetap berdamai. Tapi dikit demi sedikit, kita bisa mengurangi mereka satu per satu dalam foundation perlahan-lahan. Ini harus dilakukan. Karena kita tidak bisa membiarkan pertahanan terakhir manusia berakhir di tangan anomalinya itu sendiri. Terima kasih telah menonton!